Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di depan kita ada satu buah motherboard dari Asrock Ini adalah Asrock B760 MPG Sonic Wi-Fi Akhirnya kepegang juga Waktu itu kita udah pernah nge-unboxing Nge-review sama rakit yang versi Z790 Sekarang yang B760 Tampilan boxnya masih nuansa Sonic teman-teman Saya ingat gue Motherboard ini tuh rilis berbarengan dengan Game Sonic Atau film Sonic itu gue lupa pokoknya ya Pokoknya ini deh Sonic the Hedgehog pokoknya ya Seingat gue tuh rilisnya barengan jadi film atau gamenya keluar Terus gak berapa lama keluar si Motherboardnya Oke Ini garansi dari AMD teman-teman ya Sudah ada Wi-Fi, PCI Gen 5 dan DDR5 tentunya Oke nuansa boxnya putih, putih Sonic ya putih biru ya Oke ini buat teman-teman yang pecinta Sonic Pasti seneng nih sama Mobo ini Oke bagian depannya seperti ini Bagian belakangnya ada Kayak siluete-siluete untuk stiker Sonic ya Nanti kita lihat ya Maka udah Ada Wi-Fi 6E Kita langsung buka aja teman-teman Biar gak banyak cincong ya Ada velcro Ada perbaut-bautan ya untuk M.2 NVMe Ada manual, ada emblem Ada kartu garansi, ada antena Wi-Fi sama kabel SATA ya Entah kenapa Asrock sekarang Kagak naro keycaps dan juga gantungan kunci lagi Di seri B760 kayak gini ya Baik stay legend atau Pro RS ya Padahal di versi yang B660 itu Setahu gue masih ada tuh Dapet gantungan sama keycapsnya Sekarang Asrock Kayak ngepangkes teman-teman Ini mah jaman B450 Ini bagian bawahnya juga gak begini doang Sampai ke samping Ya yang kayak model B450 Oke kita lihat tampilannya seperti ini teman-teman ya Ini cakep ya Langsung gitu Ini ada kayak hologram-hologram gitu Gue kalau ngeliat ini ya Kalau digeser berubah kayak gini Suka inget chiki-chiki jaman SD Suka dapet tajos Terus yang ada hologramnya gitu Ini desainnya cakep sih Oke Nuansam motherboardnya hitam dan juga biru Ya DDR5 Ada 24 pin Ada fan ARGB Letak-letaknya mirip-mirip Seperti Mobile Asrock pada umumnya ya USB 3 USB C Ada PWM lagi Ada SATA 4 biji Ada front panel Ada USB 2 Ada PWM fan lagi Ada SD audio Ya Untuk NVMe disini bisa Disini juga bisa Ya Ini Bisa dua Tapi Kalau standar NVMe nya Yang panjangnya berapa sih 2280 Kalau nggak salah ya Itu cuma bisa satu Kalau bisa disini dipasang Berarti yang disini pakai NVMe yang lebih kecil lagi Gitu Kalau gue lihat dari Lubang bautnya Soalnya cuma ada satu di tengah Gitu ya Dan seukuran kiri kanannya itu simetris Jadi kalau udah pakai yang standar Di sebelah sini Misalkan yang sebelah sininya Pakai yang sedikit lebih kecil Sudah ada M.Wifi teman-teman ya Oke untuk portnya bisa dilihat Display port HDMI Ada antena Ada USB 2 Ada APS 2 Ada USB USB yang lagi Ada Type-C Ada USB lagi Ada LAN sama audio Ya ini Cakep Tabas Sonic nya Tapi kayaknya kalau udah Dimakan waktu Mungkin akan kelopek kali ya Tapi gue nggak tau juga Di sini Ada kayak semacam Konektor untuk Monitor kali ya Atau layar lah Jadi kalau kalian Punya layar laptop Atau layar yang Konektornya kesini Kayaknya sih bisa disambungin ya Cuman karena gue nggak ada Jadi gue Kagak bisa jajel Teman-teman ya Sampai jumpa